Pemirsa masih di program Health Matters dan masih bersama dengan saya Dr. Riana Rikarti Hakim, spesialis onkologi radiasi dari Silom Hospitals. Baik dokter, kita sekarang berbicara mengenai lebih kepada deteksi dini untuk penyakit kanker sendiri nih dok. Nah, untuk deteksi dini ini sebenarnya seberapa penting sih dok untuk penanganan medis di penyakit kanker ini? Oke, sangat penting sekali. Jadi saya tadi sudah sempat singgung di awal, semakin awal kita menemukan sebuah kanker, kalau kita memberikan sebuah tata laksana efek sampingnya bisa semakin kecil. Ya, memperkecil resiko juga ya. Tetapi sebetulnya ada yang lebih utama, probability keberhasilan terapinya lebih tinggi. Oke, karena belum parah banget ya dok ya? Betul, karena kalau misalnya stadium awal itu berarti kansernya masih terlokalisir, belum jalan-jalan, belum terlalu mumpet di dalam lemari ya? Ya, jadi misalnya saja untuk breast cancer, kalau misalnya ditemukan di stadium awal, stadium 1, itu angka keberhasilan terapi bisa sampai 99%. Lebih fokus juga ya dok ya, karena belum jalan-jalan tadi. Ya, betul. Ini virusnya. Betul, dan kedua efek samping lebih rendah dan sebetulnya khusus untuk breast, kita bisa mempreservasi bentuk. Oh. Ya, jadi kalau misalnya sudah stadium agak lanjut, kita harus angkat semua payudaranya kan? Ya, betul. Tetapi kalau masih stadium dini, itu kita bisa hanya angkat tumornya saja. Hmm, tapi dioperasi juga berarti? Tetap dioperasi, tetap harus dioperasi, cuma kita tidak angkat seluruh payudaranya. Oke, baik. Dan ini akan berimplikasi pada quality of life. Iya, betul. Ini contoh kecil untuk breast saja, tetapi sebetulnya berlaku general untuk kebanyakan cancer. Semakin agresif kita memberikan sebuah terapi, itu kemungkinan akan mengganggu quality of life-nya nanti. Iya, betul. Dan yang ketiga ada lagi yang lebih penting, cost of medication juga akan lebih kecil, karena kita masih bisa menggunakan satu modality saja, atau satu atau dua, lalu pasien itu masih bisa beraktifitas, tidak harus rawat inap terlalu lama, yang seperti itu. Betul, betul, betul. Iya, dan penanganannya juga lebih fokus, tidak lebih dari satu saja, karena kalau masih deteksi awal itu biasanya lebih mudah menanganinya, dokter. Betul, betul sekali. Nah, lantas untuk deteksi dini ini biasanya berapa lama sih dok, frekuensi untuk deteksi dini kanker? Oke. Kalau kita bicara deteksi dini, ini juga sangat khas untuk masing-masing cancer, jadi kita bicara yang lebih banyak saja ya insidensnya. Untuk breast, itu adalah nomor satu di wanita. Wanita, ya. Untuk breast, itu deteksi dini bisa dilakukan setiap bulan. Setiap bulan. Setiap bulan sekali dan caranya sangat mudah. Cukup dengan sadari, periksa payudara sendiri. Ini sebetulnya mudah sekali bisa diakses, cara melakukannya di Youtube juga pasti banyak, atau mau minta diajarkan ke dokter umum atau dokter bedah, itu juga bisa dilakukan. Yang penting untuk diingat adalah sadari ini, baiknya dilakukan setiap bulan, dua minggu setelah hari pertama haid. Dua minggu setelah haid, oke. Iya, betul. Lalu untuk kanker cervix, itu misalnya deteksi dininya itu berupa pub smear. Pub smear, oke. Iya, betul. Pub smear ini biasanya dilakukan tiga tahun setelah seseorang mulai aktif secara seksual. Dan dilakukan setiap tahun sekali. Oke. Setahun sekali. Setahun sekali, ya. Setahun sekali. Tetapi kalau misalnya sudah tiga kali berturut-turut hasilnya aman, itu bisa agak lebih renggang. Menjadi dua, tiga tahun sekali. Oke. Tentunya juga tetap dengan menjaga gaya hidup yang sehat ya dokter ya. Betul, betul. Lalu untuk di kalangan lelaki, itu yang paling tinggi insidensinya adalah kanker paru. Kalau kanker paru ini yang masih merupakan salah satu kanker yang agak sulit ditangkap di stadium yang dini. Tetapi yang bisa dilakukan itu biasanya adalah fotoronsen secara bertala. Itu biasanya sudah sepakat dengan MCU ya, medical check up yang bisa dilakukan setahun sekali. Setahun sekali ya dok ya. Oke. Tapi ini harus rutin ya, berarti ya? Dianjurkan seperti itu. Dianjurkan rutin apalagi kalau misalnya usianya sudah mencangkup 40-an ke atas. Betul, betul sekali. Jadi kalau misalnya tadi USG, sorry, kalau tadi cancer payudara untuk para wanita yang usianya sudah di atas 40 tahun, itu dianjurkan setahun sekali melakukan USG atau mammography. Itu untuk awalnya. Lantas kalau misalnya untuk cervix itu kan kita kenal dengan namanya suntik cervix gitu ya dok ya. Oh, kalau itu? Ya, saya soalnya pernah gitu. Nah itu juga apakah harus dilakukan untuk pencegahan atau bagaimana? Ya, jadi kanker cervix ini sampai saat ini merupakan satu-satunya kanker yang bisa dicegah dengan vaksinasi. Vaksinasi, ya betul. Jadi ini maksudnya ke dalam prevensi, bukan lagi deteksi dini. Tetapi memang ini dianjurkan untuk para wanita, sebetulnya dianjurkan yang belum aktif secara seksual. Oke, baik. Ini kaitannya dengan virus HPV. Jadi memang virus HPV ini rat kaitannya dengan kanker cervix. Jadi yang dicegah ini adalah infeksi terhadap virusnya ini, si HPV ini. Dengan mencegah terjadinya infeksi virus HPV diharapkan kejadian kanker cervix pun dicegah. Dicegah, iya baik. Saya setuju banget sama dokter. Nah terakhir nih dok, bagaimana caranya supaya kita bisa sama-sama mengedukasi masyarakat agar mereka tuh memiliki kesadaran yang lebih baik gitu untuk deteksi dini kanker gitu. Iya, sebetulnya dengan acara-acara seperti ini ya. Iya, itu salah satunya dok. Iya, tetapi kalau kita mau bicara meningkatkan kesadaran, sebetulnya yang paling penting mulai dari diri sendiri dulu aja ya. Jadi cari informasi sebanyak-banyaknya mengenai prevensi, deteksi dini, dan aplikasikan ke diri sendiri dan kalau bisa ke orang-orang terdekat. Oke, bagi informasi. Berbagi informasi. Kalau misalnya memang seseorang ini sudah memiliki pengalaman, entah dirinya sendiri yang terkena atau keluarga, itu sangat baik sekali kalau misalnya bisa sharing ya. Betul. Betul. Dan ada lagi yang penting adalah memilah-milih informasi yang valid. Nah, itu penting banget. Karena sekarang ini banyak sekali kan informasi yang beredar ya, entah dari siapa sumbernya, atau informasi yang sebetulnya tidak ada basis pengetahuannya, tidak terbukti secara klinis, tetapi kayak diterima mentah-mentah seperti itu. Nah, itu yang harus kita cegah. Betul, betul. Jadi, alangkah baiknya jika mencari informasi, apalagi kalau di internet, cari dulu sumber informasinya dari mana. Di cross-check dengan dokter juga lebih baik lagi. Lebih baik lagi kalau ke dokternya langsung, saat-saatnya seperti dokter ini. Baik. Dokter Yana, terima kasih banyak untuk waktunya. Sama-sama. Ilmu tentang kansernya sangat berguna sekali, dan semoga saja pemirsa juga bisa memetik pelajaran yang sangat berguna ya dari topik yang kita bahas hari ini. Terima kasih banyak dokter. Sehat selalu ya dokter ya. Terima kasih. Sama-sama Mbak Bella. Sama-sama. Dan pemirsa sampai di sini kebersamaan kita dalam Health Matters. Saya Bella Fauzi undur diri. Sampai jumpa.